hai 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 kali ini aku membuat egg roll bahan-bahannya udah aku siapin teman-teman aku udah siapin dua botir telur aku pakainya dua botir telur ya bawang bombay yang sudah udah aku cincang-cincang dan ini aku kasih wortel yang udah aku potong cincang-cincang juga dan ini aku pakai sayur sedikit sayur bayam daunnya aja ya aku pakenya daunnya aja aku potong-potong Hai jadi mau tahu cara buatnya seperti apa ada garam kocok dulu telurnya ya kita kocok Hai ini telurnya udah merata sekarang yang banyaknya kita masukin semuanya ya Hai ini bawang bombay yang udah kucincang Hai berta yang udah kucincang juga ini bayam yang udah potong-potong Hai sekarang kita kasih api sampai merata ya masukkan garamnya secukupnya Hai kukang ini buat makan aku sendiri Hai kali ini berjanya hai 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 kan kita kasih aduk lagi ya nah sekarang kita siap goreng ya teman-teman Sekarang kita pakainya api sedang ya teman-teman karena goreng egg roll itu apinya yang terlalu besar kita pakai apinya sedang jadi enggak terlalu gosong hai 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 sekarang Hai sudah panas karena aku pakainya sebuah tisu karena aku tidak boleh pakai minyaknya terlalu banyak ya jadi kita kita cukup pakai minyaknya kita oleskan seperti ini Hai toleskan seperti ini saja minyaknya hai 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 kita biarkan dulu sampai benar-benar matang gunung ya gunungnya pelan-pelan ya teman-teman biar nggak hancur jadi gunungnya kita harus pelan-pelan banget ya nggak jadi nih tak jatuh kita kasih gunung seperti ini ya nah sekarang kita kasih gunung lagi ya pelan-pelan kasih gunungnya pelan-pelan kita kasih gunungnya pelan-pelan ya biar nggak hancur jadi seperti ini lalu kita biar gembul sampai benar-benar matang sampai benar-benar matang kita pusing lagi ya sekarang kita kasih angkat ya teman-teman sekarang kita kasih angkat sekarang kita kasih angkat ya sekarang kita kasih potong telur gulungnya telur gulungnya sudah jadi sekarang kita kasih potong ya udah siapkan satu piring saya mau taruh di piring ya jadi teksturnya jadinya seperti ini teman-teman telur gulungnya ini enak banget sekarang kita taruh disini hmm nah telur gulung sudah jadi ini pokoknya saus cini teman-teman biar enak karena ini buat makanan yang aku sendiri nah jadinya seperti ini telur gulung sudah jadi banget kan cara buatnya teman-teman bisa mencobanya di rumah ya terima kasih terima kasih selamat menikmati